Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang wujud benda Nah, pada materi ini kita akan mempelajari benda di sekitarku Bentuk-bentuk benda, sifat benda, dan wujud benda Coba kita perhatikan benda-benda yang ada di sekelilingnya Setiap benda pasti memiliki bentuk yang berbeda-beda Begitu juga sifat benda tersebut bermacam-macam Kita bisa melihat benda yang panjang Ada benda yang berbentuk kotak Ada benda yang berbentuk tabung Ada yang bulat Ada pula yang berbentuk lingkaran Nah, dari benda-benda yang kita pernah lihat di sekeliling kita Ada benda yang sifatnya tetap Contohnya, pensil Pensil adalah benda yang sifatnya tetap Karena pensil akan berbentuk sama meskipun dilupakan di tempat yang berbeda Yang kedua, benda dapat berubah Nah, contoh benda yang dapat berubah adalah air Air pada botol akan berbentuk seperti botol Jika air tersebut kita letakkan di dalam gelas Maka, bentuk air akan menyerupai bentuk gelas Begitu pula, jika air tersebut kita letakkan ke dalam poci Maka, air tersebut akan berbentuk poci Sifat benda yang selanjutnya adalah benda yang halus dan benda kasar Contoh benda yang halus adalah cermin Permen kapas Kemudian baju Contoh benda yang kasar Ada kulit kayu Dan juga batu Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti materi Mujib benda ada tiga macam Yang pertama adalah benda padat Yang kedua benda cair Yang ketiga benda gas Yang pertama adalah benda padat Nah, benda padat itu memiliki ciri-ciri Bentuknya tetap dan ukurannya tetap Maksudnya disini adalah Benda padat ketika diletakkan di tempat yang berbeda Maka tidak akan berubah bentuk Maka tidak akan berubah bentuk Contoh benda padat adalah Boneka, kursi, buku, penghapus, dan pensil Yang kedua adalah benda cair Benda cair Ciri-cirinya adalah bentuknya menyerupai wadah Disini contoh dari benda cair adalah Susu dalam botol Maka akan berbentuk seperti botol Susu dalam gelas akan berbentuk seperti gelas Kemudian ada air dalam ember Yang bentuknya menyerupai ember Ada teh Dalam cangkir Maka ia akan berbentuk cangkir Sedangkan kopi yang diletakkan pada poci Akan berbentuk seperti poci Dan yang ketiga adalah benda gas Benda gas sifatnya yaitu memenuhi ruangan Benda gas adalah benda yang unik Karena kita tidak bisa melihatnya Tapi kita bisa merasakan bahwa gas itu ada Contohnya Ketika kita menyerup balon Maka balon tersebut akan terisi dengan udara Nah udara yang mengisi balon tersebut adalah benda gas Benda gas tersebut memenuhi ruangan dalam balon Sehingga balon dapat mengembang Contoh yang kedua adalah Ketika kita menutup kantung plastik yang sudah kita gerak-gerakan Maka udara akan memenuhi isi plastik Dan jika kita tutup bagian atas plastik Udara tersebut akan memenuhi isi bagian dalam plastik Sebagai contoh lainnya Benda gas bisa kita temukan Jika kita merasa panas Kemudian kita menyalakan kipas angin Nah angin yang digerakkan oleh kipas adalah Benda gas Sehingga angin adalah benda gas yang bergerak Demikian tadi penyampaian tentang wujud benda Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton